Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Rafli disini Nah oke kali ini suaraku ke kanan lalu ke kiri dan ya gitu Nah kali ini aku akan menganukan si anu yang udah punya anu baru Ya sesuai dengan judul kali ini aku akan mencoba bermain game yang bernama Eurofly Berhubung nama channelnya ini Smart Info Teknologi Dan ini adalah info buat teman-teman Tuna Netra yang disana yang mungkin Ah Tuna Netra memang dengerti game kan cuma bisa ini Berhubung pasti ada yang nanya Kenapa aku suaranya dari kiri ke kanan dan muter-muter gitu Dan kadang-kadang saya suka dikiri Ya karena aku pake stereo kali ini kan Udah ada beberapa video juga yang aku pake setengah aja stereo in Karena aku akan memainkan game Eurofly Buat yang belum tau Eurofly itu Kalian bisa baca di deskripsi Plus link downloadnya juga aku kasih buat teman-teman yang mau Ukurannya kira-kira 800 mb-an Nanti aku kasih link drive-nya si Eurofly Ya sebelum kita lanjut ke game dan bla 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 nya Kita makasih dulu buat teman-teman yang udah mau klik subscribe channel ini Ya udah mau support channel Smart Info Teknologi selama ini udah jarang upload ya Karena sekarang nambah kesibukannya udah naik kelas jadi nambah kesibukan Dan ya udah berkurang lah nambah kesibukan berkurang jadwal uploadnya Jadi ya sekarang baru bisa untuk upload seperti itu teman-teman Terima kasih buat penonton setia channel ku ya Eurofly ini game flight simulator Jadi game simulator pesawat terbang Yang di dalamnya Kita itu akan Seperti nyumpir pesawat beneran Kayak kita itu harus masukin kode bla 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 Kode frekuensi Masukin Transponder Dan segala macem Kita juga bisa buka sayap Pokoknya kita udah Ter Terlatih menjadi pilot Yang beneran Seperti itu Yang bagus Apa ya pokoknya gitu lah Kita juga disini Banyak sih Untuk negara Hampir seluruh dunia ada Tersedia Cuman kalau bandara Belum semua Belum semua di satu negara itu bandara ada Kayak misalnya di Indonesia ini Udah ada 8 bandara Ada Soekarno Hatta Sama Soekarno Hatta Halim Perdana Kusuma Halim Perdana Kusuma Bandaranya Bandung Apa sih Bandaranya Jawa Tengah Jawa Timur Bali Kuala Namu Apa lagi Soekarno Hatta Halim Perdana Kusuma Terus bandara Bandung Apa sih Itu Semarang Semarang Jawa Timur Bali Kuala Namu Dan Dua lagi apa ya Pokoknya ada 8 nah disini aku udah ada dip shotnya ya tadi udah aku setup sedikit chipsetnya biar nggak terlalu lambat juga ya aku udah hidupin pesawat udah hidupin engine-nya buat temen-temen yang belum tahu hidupin engine-nya kita bisa tekan page up sama page down nanti dia kayak bunyiin di komputer tuh tersebut ngomong ready kalau nggak kiri duluan ya kanan duluan kalau enggak ya tengah-tengah ready nah terus kita hidupin t-cash kontrol shift j kontrol shift V untuk ventilation kontrol shift S untuk storm radar air storm radar terus kontrol shift Q untuk tempering terus kontrol shift P untuk Fraser kontrol shift K untuk computer nah untuk kategori satu ini pesawatnya ada 3 kategori ya untuk kategori satu itu pesawatnya itu belum ada auto navigation jadi auto navigation itu untuk meluruskan pesawat nanti buat teman-teman yang belum pengen belajar aku kasih tahu lebih dalam lagi terus kita juga bisa nyalain sayap nih nanti aku sekalian praktekin aja aku sekarang jadi ngomong-ngomong dulu nanti ketika udah main aku nggak bakalan ngomong paling ngomongnya sedikit nggak banyak banget ya eh ya begitulah kira-kira kita sebagian yang disini juga ada pramugarinya kalau kita ngambil dari penumpang disini juga ada ground control sama towernya ground ya untuk kontrol darat kalau tower ya menara jadi ya mengontrol kita ketika ada di udara disuruh naik ke ketinggian berapa blablabla nah Hai Oke sekarang kita menggunakan pesawat airbus A320 dan kita akan terbang ke mana nih ke simrit mana sih itu ke negara kambo ya kamboja 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 dari Singapura ya posisi kita ada di Singapura cuman ada satu ada satu badannya nama bandaranya ya Singapura itu kita di daerah Changi Village Changi Village North East Community Development Region North East Community Development Region Oke kita ada di Changi Village di Bandara Singapura di Asia Hai Oke langsung aja aku pindahin handphonenya kesini Oke biar stereo kalian dengarnya ya aku taruh aja handphonenya disitu Tunggu sebentar live right Oke ready ready bro Oke ready yang pertama akan aku hidupin ya itu yang tadi udah beberapa yang aku hidupin ya tadi kayak tiket dan kemudian apa ventilation nah kita juga bisa pakai sabuk nih karena kita pilotkan kita pakai sabuk kontrol shift kontrol B cara pakai sabuk nah udah on tadi udah selesai udah pakai kita kita nyalakan nyalakan auto navigation nya ALTP automatic navigation on terus emm kita buka sayapnya ctrl F flag nah itu dia buka sayap done oke udah terbuka terus kita coba ctrl shift G ctrl shift T done nah ketika semuanya sudah nyala kan sudah nyala semua kita ctrl shift F untuk set frekuensi biar kita bisa tahu kita ke gates berapa gates itu untuk mendapatkan penumpang ya gates 1 sampai 4 terus ada runway nya 1 sampai 3 terus A1 sampai A5 B1 sampai B5 oke ctrl shift F set frekuensi nah disini set frekuensi kemudian kalian tekan F ground 116 7 approach 126 8 nah kita masukin approach nya aja dulu disini approach nya 126 8 tapi terserah kalian ya mau masukin ground atau approach nya dulu semuanya sama aja tapi menurut aku yang akan approach nya dulu nanti jadi gak usah masukin squawk lagi masukin transponder tekan ALTF untuk memasukin ground atau approach nya dulu kita tekan F lagi untuk mengetahuinya oke kita numlock nya nah kenapa dia ngomong 126 terus 8 kenapa? karena ada dot nya jadi 100 126 dot 8 oke kita ALTF untuk masukin ground atau approach nya dulu kita masukin approach nya dulu yang tadi angkanya 126 oke 126 titik dot 8 squawk 7 3 2 6 oke kita masukin itu tekan spasi lagi untuk mendengarkannya atau shift T kalau mau bacanya si screen reader nah kita masukinnya dengan cara tekan ALTT oke tapi kita dengerin sekali lagi squawk 7 3 2 6 kita masukin transponder nya 7 3 2 6 identifikation confirmed nah kalau transponder itu gak pakai titik jadi langsung aja 7 2 3 6 nah kemudian kita masukin ground nya atau terserah kalian tapi kalau masukin ground dulu nanti kalau kita masukin approach nya ketika kita mau terbang ya masukin tadi transponder jadi kita masukin aku sih sukanya gitu approach nya dulu baru ground nah kita masukin ground 116 7 kalau gak salah kita masukin lagi 1 1 6 dot 7 nah tuh this is ground control and welcome nah kita mau ngetahui kalau kita mau gate berapa sih kita mau ke gate berapa sih control plus way w w w nah check to gate 3 jadi kita disuruh ke gate 3 kita lepas RAM nya tekan huruf B off terus kita tekan R cek R nya 0 kita home ingat ya ini tombol home kalau N untuk kurangin cepetan home untuk nambah oke kita aku sih alut home ya buat temen temen yang baru pemula ya jangan biar pesawatnya naik kita R kita cek rate nya berapa kecepatannya oke oke 53 cukup 53 cukup ya bener temen temen gate nya ada di kiri kita kontrol panah kiri sekali masuk ke ke west arah west kita awalnya di north ya awal kita nah disini kalau kategori 2 dia udah bisa naikin ketinggian dulu jadi nanti pesawatnya nggak usah kita pas mau terbang itu kita naikin hidung sekarang kita bisa naikin hidungnya ke 500 jadi set ketinggian awalnya ke 500 jadi nanti otomatis pesawatnya akan berhenti naik ketika dia udah ketinggian 500 kita tekan ALT plus Z altitude kita tulis 500 nah kita cepetin lagi aja biar cepet 66 66 807 ee nanti kalau masalah komposisi keyboard ee kalau memang mau belajar aku bisa kasih tau atau sama inspektur-inspektur yang udah lebih tinggi daripada aku aku masih novice ya masih kategori 2 belum dapat kategori 3 yang lebih bagus pasti oke kita turun lagi oke ee disini oh shit tunggu 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 aku turunin dulu ini udah ada gate 3 ya nah kalau kita ke gates kita itu muter balik jadi kalau ke kiri 2 kali ke kanannya 2 kali nah ketika kita di runway baru kita belok masuk ke runway nya beda dengan gates kalau gates kita muter balik ya ini pesawatnya lagi muter balik ke alah east nah kita akan ambil penumpang kita rem oke setelah kita rem yaudah kita ctrl L untuk R ctrl ctrl plus R untuk buka pintunya nah pintu sudah dibuka kita buka kopitnya biar kalian bisa denger oh ya kita buka kopitnya terus kita ctrl L disini masukin penumpangnya nah ini penumpangnya pada datang nih nah penumpangnya pada jalan masuk ke pesawat pada pake sabuk semua ya ceritanya ya pada pake sabuk semua ya ceritanya ya ehm ngomong-ngomong disini kecepat apa kita terbang sejauh 1300 km ini katanya kita menempuhnya dalam waktu 1 jam 31 menit padahal dia belum tahu kalau saya nyumpir pesawat itu gimana siap nah nah kita punya 139 penumpang langsung aja kita nyalain itunya eh apa itu namanya ehm ketunjuk keselamatan ya kita tutup pintu kita ctrl L lagi oh iya kalau buka pintu kopit sama tutup pintu kopit kalian tekan ALTO terus kalian tekan F1 disini untuk mengetahui kita ada di runway mana kita akan terbang melalui runway mana nah kita di runway 1 jadi kita naik kita di runway pertama oh iya remnya bukan belum dibuka jadi kita belum bisa terbang kita jalan kita jalan dulu nah ini pesawatnya lagi jalan menuju ke runway 1 nah itu kecepatannya tadi kecepatannya 120 di 132 kebalik nah disini kita turunin ke 100 oke udah kecepatannya 100 nah kalau East berarti kita cari ke arah North lagi Northnya ke kiri kalau West 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 Northnya ke kanan nah setelah bunyi ini 3 kali kalau kecepatannya 100 ini 1 2 3 tekan North ke kiri kontrol panah kiri sekali oke nah ini pramugarinya nah kita langsung belok ke 1 karena kita langsung ada di runway soalnya oke jadi ya udah oke oke nah kita masukin lagi approachnya 126.8 126.8 126.8 aduh salah aduh salah lagi ha skip skip oh salah 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 126.8 oke selesai kita tekan F1 sk737 you are clear to take off from runway 1 oke sayap sudah dinyalakan hidung juga udah naik ke tingkat 12 kita langsung ALT plus home biar dia naik sendiri nah kita kalau udah you're clear to take off from runway 1 berarti udah clear udah diizinkan kalau udah ada suara angin baru kita harus naikin sayap naikin roda sama buka tutup sayapnya nah itu suara anginnya kita naikin roda tutup sayap oke pesawatnya sedang naik gini ya proses ah crash aduh ma crash bro kenapa ya apa dia kenapa dia crash tunggu dulu kita baca black box nya sebentar black box nya apa code 25 cause of the accident high wire speed oh high air speed jadi kecepatannya ketinggian cause of the accident high wire speed jadi kita harus apa ya tadi apa kecepatan nih jadi dia gak bisa untuk take off secara sempurna code 25 ya sudah lah kalau seperti itu mau biarkan lah apa itu namanya dia crash ya buat temen temen yang menjadi penumpang saya mohon maaf atas nama pilot tak berguna ah jangan jadi sedih pokoknya ya segitulah yang aku ini adalah kesalahan murni kesalahanku aku lupa tadi kecepatannya terlalu tinggi high air speed kan jadi ya ya udah lah udah crash juga masa diulang lagi dari awal kan males ya udah nanti mungkin di kesempatan berikutnya aku akan coba main lagi oke temen temen eh sebelumnya thanks for watching and don't forget to subscribe ya jangan lupa juga untuk like and share jika ini bermanfaat see you next video